Halo semuanya, ketemu lagi di channel Learning Progress bersama saya, Delta Rahwanda. Kali ini kita akan membahas 5 buah game seru menggunakan media kertas. Jadi, saya ada beberapa video, salah satunya adalah video yang membahas games menggunakan media kertas dan videonya cukup banyak ditonton dan kali ini kita akan membahas beberapa games menggunakan media kertas. Kita mulai saja. Games yang pertama ini, kita harapkan semua siswa untuk jujur menutup mata tanpa melihat proses atau games yang kita laksanakan dari awal sampai akhir. Jadi pertama, kita suruh siswa untuk menutup mata, yang kemudian kita berikan 1 buah kertas masing-masing kepada siswa, 1 buah kertas kosong. Kemudian, kita perintahkan, kita akan memberikan beberapa instruksi kepada siswa kita dan semua siswa harus melakukan instruksi kita. Sebagai contoh, misalnya setelah semua siswa menutup mata, kemudian semuanya mendapatkan 1 buah kertas yang sama, kita instruksikan yang pertama, misalnya lipat kertas menjadi 2 bagian. Misalnya begitu. Sudah. Instruksi yang kedua, Sobek kertas pada sisi sudut sebelah kanan atas. Misalnya begitu. Jadi, sobek kertas pada sisi sudut sebelah kanan atas. Ini masih menutup mata ya. Kemudian, setelah selesai instruksi kedua, instruksi yang ketiga. Lipat kertas menjadi 3 bagian. Setelah selesai, kita bisa memberikan instruksi sampai 5 atau 6 instruksi. Ini bisa kita gunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tergantung kelas yang ada. Kalau kelas bahasa Inggris, berarti kita menggunakan kelas bahasa Inggris. Setelah beberapa instruksi selesai, maka siswa boleh membuka mata dan membandingkan apakah hasilnya sama dari satu siswa ke siswa yang lain. Jadi, bisa melakukan perbandingan apakah hasilnya sama atau tidak. Games yang kedua, semua siswa mendapatkan kertas. Kemudian, kertas tersebut diisi dengan biodata singkat seperti alamat. Bukan nama, tapi alamat, umur, hobi, tanggal lahir, kemudian makanan kesukaan, minuman kesukaan. Instruksinya bisa menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tergantung dari kelas yang kita punya. Kalau bahasa Inggris, berarti menggunakan instruksi bahasa Inggris. Setelah itu, bentuk kertas tersebut menjadi pesawat, pesawat kertas itu ya, dibuat bentuk pesawat. Lalu, kemudian setelah pesawatnya jadi, terbangkan kertas tersebut, terbangkan kertas tersebut, dan semua siswa harus mengambil satu pesawat secara acak. Setelah ketemu, setelah mendapatkan satu buah kertas secara acak, maka siswa harus menebak kertas siapakah pemiliknya dari kertas tersebut. Dengan membacakan terlebih dahulu biodata yang ada pada kertas tersebut atau pesawat tersebut. Yang kemudian kita harus kembalikan kepada si pemilik yang punya kertas. Games yang ketiga, yaitu kita siapkan beberapa kertas kecil yang sudah kita tulis dengan nama beberapa tokoh, bisa artis, bisa politisi, bisa penyanyi, dan lain-lain. Jadi, kita tulis, kemudian kita tempelkan nama-nama tersebut di masing-masing siswa. Jadi, satu siswa akan mendapatkan satu buah nama di punggungnya yang mereka tidak bisa melihat. Lalu, kemudian masing-masing siswa akan mencari pasangan yang kemudian mereka akan bertanya atau menebak nama siapakah yang ada di punggungnya. Begitu, jadi misalnya, am I a singer? Am I a writer? Atau am I a politician? Am I male? Am I female? Begitu, kalau kelas Bahasa Inggris, kalau kelas Bahasa Indonesia bisa disesuaikan ya. Apakah saya seorang politisi? Apakah saya laki-laki? Apakah saya seorang penulis? Dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga, pada akhirnya semua siswa bisa menebak nama yang ada di punggungnya. Games yang keempat, kita akan membuat sebuah bola kertas. Jadi, sebuah bola kertas ini akan kita lemparkan kepada semua siswa. Dan bagi siswa yang mendapat atau menangkap bola kertas yang kita berikan, maka siswa tersebut harus menyebutkan satu buah kata kerja. Misalnya ya, membuat satu buah kata kerja. Jadi, sebutkan satu buah kata kerja. Kemudian dilemparkan lagi, siswa yang menangkap berikutnya itu harus menyebutkan kata kerja lainnya. Jadi, tergantung kesepakatan. Bisa kata kerja, bisa kata benda, kata sifat, nama hewan, nama pekerjaan, dan lain-lain. Tergantung juga kelasnya, apakah kelas bahasa Indonesia atau kelas bahasa Inggris. Games yang kelima, kita akan membagi siswa kita menjadi beberapa grup. Misalnya ada 20 orang siswa di kelas kita, yang kemudian kita akan bagi menjadi 4 grup. Berarti, satu grup berisikan 5 orang. Nah, kemudian kita akan memberikan 10 kertas pada masing-masing grup. Nah, instruksinya adalah mereka harus bekerja sama dengan tim untuk membentuk sebuah benda dari masing-masing kertas tadi, yang 10 kertas kita berikan, dan disusun sehingga menjadi sebuah bangunan yang tinggi. Jadi, mereka harus membuat ide kreatif bagaimana caranya benda-benda tadi atau 10 kertas tadi menjadi sebuah bentuk tertentu yang kemudian disusun sehingga tidak roboh. Jadi, grup yang punya bangunan paling tinggi adalah pemenangnya. Oke, itu tadi 5 buah game seru menggunakan media kertas. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Learning Progress bersama saya, Delta Rahwanda. Terima kasih. Terima kasih.